Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan Kak Susi Untuk resep kali ini Saya mau sharing cara membuat agar-agar Yang unik Lucu dan segar Jadi disini Saya menggunakan 3 warna Untuk membuat agar-agar ini Untuk warna hijaunya Disini saya menggunakan Daun pandan murni Nah agar-agar ini Sangat cocok untuk Hidangan arisan di rumah Pertama-tama kita siapkan Untuk adonan warna putihnya terlebih dahulu Siapkan 200 ml Santan 300 ml Susu cair warna putih Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Setelah itu tambahkan 2 sendok teh bubuk agar-agar Warna putih Lalu tambahkan juga 1 sendok Makan Tepung maizena Yang sudah dicairkan Kemudian aduk hingga rata Kalau sudah Kemudian dimasak Hingga mendidih Lalu kita siapkan Untuk adonan warna hijau Disini saya memakai 500 ml Air daun pandan Yang sudah di blender Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Tambahkan juga 2 sendok teh Bubuk agar-agar Warna putih Setelah itu Diaduk-aduk Aduk hingga rata Terlebih dahulu Kemudian dimasak Kemudian dimasak Hingga mendidih Nah ini untuk adonan ketiganya Yaitu yang warnanya Bening Disini saya memakai air Sebanyak 500 ml Kemudian 100 gram gula pasir 2 sendok teh Bubuk agar-agar Kemudian diaduk Hingga rata Setelah itu Masak Hingga mendidih Nah ini sudah mendidih Warna putih Dan warna hijaunya Saya tuang Kedalam mangkok Jadi disini Saya pisahkan ya Teman-teman Ada 3 warna Setelah itu Disini saya siapkan Loyang bundar Ukuran 22 cm Disini saya tuangkan Warna hijaunya Terlebih dahulu Setelah itu Tuang warna putih Nah jadi disini Adonan Agar-agar putihnya Teksturnya kental Ya teman-teman Karena tadi Saya tambahkan Tepung maizena Kemudian Beri adonan Yang warna bening Jadi lakukan Hal yang sama Terus menerus Seperti ini Tuang secara bergantian Terima kasih Terima kasih Nah lakukan Hingga semuanya Selesai Seperti ini Seluruh adonan Sudah habis Set terlebih dahulu Ya teman-teman Nah kemudian Masukkan ke dalam Kulkas Agar dingin Nah ini Hasilnya Sudah jadi Langit Langit ada awan putihnya Seperti ini Semoga video Kak Susi ini Bermanfaat Sampai jumpa Di resep Kak Susi berikutnya Terima kasih 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 Terima kasih